Jangan sampai ujian untuk belajar Kalian itu kan kadang-kadang ujian untuk belajar Atau belajar untuk ujian Yang benar kayak gimana? Belajarlah sampai kalian merasa bodoh Belajar sampai bodoh Bukan belajar sampai pintar Sekali kalian merasa pintar Saat itu juga Allah tutup pintu untuk dapat ilmu yang baru Kalau sudah merasa sudah pintar Maka ilmu yang baru tahu pun akan mental Tidak mau masuk Ini air, tutup Ini penuh airnya Tiba-tiba kamu merasa penuh gitu Dimasukkan air masuk tidak kira-kira Tidak masuk Kenapa? Karena dia sudah merasa penuh Beda kalau kita selalu merasa kosong Ada masuk lagi air baru Maka dia akan mengisi kembali Maka catatan untuk anak-anak sekalian Belajarlah sampai kalian merasa bodoh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati